Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, di hadapan kalian ada tanaman yang bersifat sukulen yang lain. Ada Hawartia, ada Alo, TCT Hybrid, dia berbeda dengan Alo yang lain, dia bersisik dan ininya berwarna merah, seperti bintang laut. Lalu ada lagi adalah jenis-jenis Agave, ini Agave, 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 Agave. Dia menyimpan airnya juga di daun dan dia tajam. Ini Sansevera, ini Agave. Ini adalah jenis-jenis tanaman bersifat sukulen di luar kaktus. Nah, sekarang saya mau menerangkan tentang Hawartia. Ini window-nya, jendelanya kita lihat, benih. Nanti saya coba pincang center. Nah, viewers, kelihatan? Benih. Ya, Hawartia, jendela ini benih, ini yang obtusa. Dia cantik dan lucu. Nanti, dia seperti anggur. Lalu ada lagi yang ini. Nah, ini obtusanya, daunnya memanjang. Kalau tadi bulat, ini memanjang. Benih. Lalu, ada lagi yang bisa ngeping. Nah, jendelanya coba lihat. Kalau dia kena sinar matahari, ini yang memang jenisnya bisa ngeping ya, viewers. Jangan nanti semua yang jenis ini dipikir bisa ngeping. Ini yang bisa ngeping. Rasa. Ini kenceng, sehat. Ya, dia ada urat-uratnya. Nah, lalu ada lagi yang bersifat sisik. Jenisnya beda lagi. Nah, yang ini, viewers, turun kata. Kepotong. Ini bukan saya potong, viewers. Ini memang aslinya kepotong. Ciptaan-ciptaan itu ya. Coba lihat. Ini variegata. Nah, bisa kelihatan kan pantulan pink kulit-kulitnya saking dia bening. Viewers, ini hawar dia tanaman yang sedang banyak digemari. Dia karena lucu, perawatannya lebih mudah daripada kaktus dan dia maunya lembab. Viewers, tadi sudah melihat keluarga kaktus, keluarga Haworthia, Halo Agave. Sayang kalau kita beli tanaman-tanaman yang bagus-bagus, lucu-lucu, tetapi media rumahnya salah. Karena di rumah saya itu kelembabannya tinggi, jadi media yang saya pakai bersifat poros pekali. Nah, ini adalah batu apung. Agak besar sebagai dasarnya. Lalu, ini media yang saya sudah beli di online. Dia bisa kalian beli di online. Sudah dicampur, sudah steril. Yang penting media sudah steril. Yang ini, media saya beli juga online, tetapi lebih banyak tanahnya. Ini adalah juga jenis batu-batuan yang saya beli online. Ini batu kumis, batu apung, saiz lebih kecil. Yang ini, batu akadama. Batu akadama itu dari Jepang import. Lalu, ini adalah pasir malang. Viewers pasti tahu pasir malang. Hari ini, saya akan mencontohkan menanam Haworthia. Haworthia ini saya baru dapat. Bulunya silver, jenis venusta hybrid Haworthia mandor. Akar sehat ya viewers, coba lihat. Akarnya tidak tempot, tidak busuk. Ini akar sehat, berwarna putih, panjang. Viewers, kalau mau beli tanaman, kalau yang masih pemula, minta tanya akarnya bagaimana. Kalau buat saya, saya pasti tanya akar. Akar sebaiknya kita panjang. Kalau kita tidak biasa menanam. Kalau sudah terbiasa, sudah ahli, viewers mau beli akar yang pendek, seperti ini, segini, silahkan. Tapi kalau awas, minta cek akar dulu. Tapi kalau tidak diharga ya, baru boleh bongkar akar. Nah, sekarang rumahnya yang mana? Mau yang ini? Mau yang ini? Atau keramik? Kalau buat pemula, saya sarankan kita pakai yang transparan. Karena nanti batu segala bisa kelihatan, kita bisa cek akar, tumbuh apa tidak. Kalau saya pakai yang ini, terlalu besar viewers nanti. Kasian, dia punya Haworthia. Jadi saya pakai yang segini saja dulu ya. Nanti kalau dia membesar, baru kita ganti. Nah, karena ini seperti yang ketir, tidak perlu pakai kain. Kalau yang ini besar, bolongannya tuh, saya biasa pakai kain. Tidak apa-apa, saya pakai kain saja. Saya senang bekal ya. Kita gunting, kira-kira. Seukurannya dia, punya lubang. Jangan lupa ya viewers, media harus steril. Penting, benar-benar penting. Lalu sekarang, kita siram ya. Di sini, airnya sudah saya kasih obat. B1 dan penumbuh akar atau kerangsang akar. Kalian bisa beli online atau memakai yang sudah ada. Ini tadi tips dari kami, pencinta tanaman, pencinta sekulen, kaktus, aloh, agafe, dan banyak lagi sebetulnya tanaman lain. Semoga ini bermanfaat bagi viewers, jangan takut untuk mencintai tanaman-tanaman. Apa yang sudah dibeli, yang terpenting adalah dirawat, dicintai. Jangan sudah beli, tidak dirawat. Kasian mereka itu maksud hidup. Viewers, tadi di dalam sudah melihat tanaman keluarga kaktus saya. Lalu sudah melihat kurada hawarsia, agafe, dan aloe vera. Saya juga sudah memberikan tips, cara menanam, cara menyiram. Kaktus koleksi, jangan kena sinar matahari, jangan kena hujan langsung. Karena dia bisa rusuk dan bisa kena sunburn. Viewers, semoga apa yang hari ini saya bagikan, saya dikasih lihat, menginspirasi, menambah pengetahuan wawasan. Dagi para viewers, untuk memilih jenis tanaman yang bersifat sekulen seperti apa. Jangan salah pilih, supaya ketika viewers membeli, viewers mencintai tanaman yang telah viewers pilih. Karena mereka makhluk hidup. Terima kasih. Daaah. Daaah.